ilmu ini sangat akurat karena orang belum banyak bahas cuman sekarang kayaknya semua orang tahu gitu, apa-apa bandarmologi, apa-apa bandarmologi gitu kan, nah cuman kalau ditanya cara maksimal ini ya, sebenarnya yang harus anda ketahui bandarmologi itu subjektif sebenarnya contoh, kita bandarmologi kan pasti gak jauh-jauh dari broker summary ya, gitu ya kalau kita bandarmologinya melihat foreign flow, ya kita kan tinggal lihat asing yang masuk berapa banyak ya, tapi kalau kita lihat secara broker, ya kita kan lihatnya broker summary summarize-nya kan, nah misalnya ada contoh broker summary saham A oh, akum sekian distribusi sekian saya dengan anda bisa beda penafiran saya bilang, oh ini kayaknya belum akumulasi tapi anda dengan baca data yang sama anda bilang, oh ini akumulasi yang salah siapa gak ada yang salah, gak ada yang benar nah tinggal sepengalaman anda ini jam terbang sangat menentukan ya di bandarmologi ya di trading ya jadi investasi jam terbang memang perlu lah ya jadi ketika jam terbang sudah anda akan bisa membedakan dengan data broker summary yang sama tiap orang akan menginterpretasi karena beda-beda hasilnya jadi kalau dibilang cara maksimalin ya anda harus benar-benar kuasai dulu intinya bandarmologi itu apa sih jangan kita lihat oh saham broker ABC akum beli enggak kayak gitu jadi anda harus pelajari inti salinya dulu oke berarti dalam investasi apalagi trading kita juga apa ya antara A dan B itu juga memiliki pandangan yang berbeda-beda ya betul pasti pasti ya dan itu wajar jadi teknikal juga anda bilang saham ini akan turun dia bilang saham ini akan naik ya sah-sah saja gitu oke disini juga ada pertanyaan lagi nih om ada dari maksum hidayat ketika scalping gimana kita bisa tahu saham itu tuh udah berhenti naik atau masih mau lanjut lagi oke berarti di hari yang sama ya maksudnya ya di hari yang sama ya kalau scalping asumsinya saham itu sudah berat biasanya kelihatan dari ininya sih ini contoh paling simpel ya ini juga ilmu yang lumayan penting misalnya dia digoreng dari 90 ke 100 cepat tuh dari 90 naik 91 naik 92 naik 93 nah sampai di 100 ya sampai di 100 dia maju ke 101 balik ke 100 maju ke 101 balik lagi ke 100 turun ke 99 balik lagi ke 100 turun lagi 99 nah kalau anda udah ketemu dimana loh tadi gampang tuh dari 91 pindah ke 92 92 pindah ke 93 tapi kok di 100 mondar mandir nah itu biasanya saya kalau scalping udah siap-siap antri jual karena tekanan jualan udah kelihatan kan yang tadi kayaknya beli mulu tiba-tiba orang berebutan yang jualan nama yang beli seimbang itu ciri pertama dan itu work sih ya itulah satu satu aja deh itu karena situasinya banyak banget cuman itu yang paling paling sering muncul sih anda bisa coba praktek oke berarti ciri-cirinya itu udah gak kuat nanjak lagi jadi gak kuat nanjak jadi mondar mandir habis di HK ada yang haki habis HK ada yang haki lagi nah itu biasanya ciri-ciri pikirnya ada juga yang nanya Rivan Jali mengenai tentang ini si Om tentang indikator apa buat swing trader buat swing trader yang Om melakuin gitu oke pertama volume ya volume wajib ya dan kalau emitenya uptrend ya cek volume kalau volumenya kecil-kecil dia naik terus ya hati-hati ya itu secara teknikal secara teori ya itu false gitu ya jadi volume harus confirm lalu kalau indikator lain saya pakai moving average sih itu salah satu indikator yang saya yang saya sering atau bisa dibilang saya pasti pakai lah selain volume ya karena moving average banyak fungsi jadi support bisa ya jadi penanda trend juga bisa jadi kita gak perlu ngitung nih peaknya di berapa tarik garis sebenarnya kita oh lihat indikator MA MA-nya di bawah harga saham berurutan gitu ya oh uptrend ya itu tinggal kita maintain aja jadi saya kebanyakan pakai moving average nah tinggal tugas anda memahami dan mendalami fungsi dan arti dari moving average nah itu tuh itu yang harus anda pelajari tinggal ya misalnya kan saya udah kasih tau nih oh saya pakai moving average tinggal teman-teman mempelajari lebih dalam sebenarnya moving average cara bacanya gimana sih karena yang saya perhatikan beberapa orang juga masih gak tau banget fungsinya moving average itu gimana menurut saya ya masih banyak yang suka salah kata contoh paling gampang kayak gini orang awam menganggap moving average kita baik ketika dia golden cross betul ya MA kecil memotong MA besar padahal sebenarnya kalau mau dipelajari fungsi MA gak itu doang masih banyak fungsi-fungsi lain nah itu yang harus kita pelajari ini ada lagi om dari Aul underscore birin mengenai sektor yang mau manggung 1-2 minggu ini oke 1-2 minggu ya coba saya pikir-pikir dulu ya karena kalau ditanya time frame semakin pendek wah saya jadi dukun cuman dalam 1-2 minggu saya pribadi ya sebenarnya dari awal bulan dari bulan kemarin kita sebenarnya masih suka komoditi sebenarnya ya komoditi terutama di batubara ya di energi terutama batubara kalau saya ya cuman memang to be honest kalau anda lihat chart batubara rata-rata udah cukup dipik jadi udah gak applicable kalau anda yang belum punya entry sebenarnya karena dia juga udah pada rilis laporan keuangan jadi momentumnya udah udah hilang ya lalu kalau pantauan saya sebenarnya sektor telekomunikasi lagi boleh diperhatiin yang dimana minggu ini udah mulai kelihatan disclaimer on ya pergerakannya anda cek tadi kan anda ada yang tanya telkom saya juga bilang tadi saya masuknya di friend-nya bukan di telkom-nya isat excel ya itu emiten di sektor telekomunikasi yang bisa diperhatikan mungkin dalam sepekan dua pekan depan karena teknikalnya menarik ya tinggal kita atur titik entry-nya aja ya tinggal kita kan titik entry kan menyesuaikan dari teman-teman lalu mungkin sektor-sektor lain yang bisa kita perhatikan emm sebenarnya ini sektor-sektor yang menurut saya agak ya tadi kapal-kapalan yes itu juga ya jadi yang berkaitan dengan energi ya kalau kapal-kapalan atau transportasi kan supporting-nya ya bisnis supporting-nya ya jasa angkut ya jasa angkut ya kapal-kapalan juga bisa dilirik cuman balik lagi karena posisinya banyak yang sudah dipik ya harga harga sahamnya maka titik entry-nya harus tepat kalau enggak sekali koreksi bisa dalam gitu ya itu resikonya cuman kalau dibilang masuk watchlist enggak pasti masuk komoditi karena memang yang masih apa ya yang masih diuntungkan ya komoditi gitu lalu kalau marketnya masih terus bagus ya finance kenapa karena IDX finance ya sektor finance bobotnya paling gede jadi kalau marketnya naik terus ya finance pasti naik cuman finance kan agak lelet ya pergerakannya ya jadi ya mungkin enggak cocok untuk sebagian trader sisanya paling bank-bank lapis 2 lapis 3 mungkin bisa ditradikan cuman ya tinggal pilih-pilih aja yang mana sisanya sektor random sih misalnya apa emiten ITO kemarin ada Rafi kemarin ITO ada John Lin JAR misalnya atau yang udah ITO 2 minggu lagi dinaikin ya paling hal-hal itu sektor-sektor yang basic industry itu sektor-sektor yang agak random sih kayak gitu oke berarti kita malam ini dapet banyak banget disclaimer ya dari Om Saylan disclaimer ya disclaimer nih jangan nanti saya di DM om kok besok turun gitu ya mindsetnya harus diubah oke ini adalah pertanyaan lagi dari Iqbal kan telekom kan selalu ini om ya selalu di HK di akhir market nah ada hubungannya gak sih sama bandarmologi penasaran aja alasan lain orang masuk selain emang dia pakai bot buat beli kayak perjelasan di awal oke ini sebenernya tadi saya mau jawab sih cuman saya mau nambahin juga saya lupa jadi gini bukan di telekom aja anda kalau cek close market kan dibagi jadi dua ya pre-close atau kalau orang trader lama bilangnya freestyle jadi di jam 14.50 WIB sampai jam 15.00 kan freestyle tapi kita bisa input orderan nah setelah itu di jam 3 sorenya harga sahamnya menyesuaikan tuh bergeras sampai jam 3.05 nah dari jam 3.05 sampai jam 3.15 kita masih bisa input ya itu kita bagi dulu tuh jadi ada pre-close dan pre-close nah kalau anda perhatikan hampir di semua saham yang ada transaksi setiap closing pasti ada HK jadi bukan telekom aja ya kenapa karena meskipun jumlah investor dan trader kita belum terlalu banyak masih baru 1% 2% dari total penduduk ya tapi yang melakukan transaksi setiap hari di bursa tetap banyak ya jadi bukan berarti ada bandar atau enggak ya nah nah kalau saya bilang ada potensi mungkin ada bandar kalau cirinya spesifik contoh tadi kan saya cerita Dian di jam 2 sampai jam setengah 3 selalu di HK sama RF dari 130 ke 140 nah itu spesifik tapi kalau misalnya telekom setiap hari kadang yang HK YP yang HK KK Philips misalnya Nireh Acer lotnya kadang cuma 2 lot 1 lot itu bukan bandar itu memang retail pengen beli aja enggak ada enggak ada riset khusus dan setiap posting pasti ada yang HK itu udah pasti ya jadi enggak usah dipusingin kecuali Anda ketemu yang spesifik nah itu mungkin Anda bisa pelajari tapi kalau enggak ya normal aja sih ada yang HK ada yang HK itu normal aja oke om mengenai ada pertanyaan dari Aul Birin sektor kapal yang baru IPO gimana nih om tadi ada yang sebut tuh HATM juga lumayan cuman kemarin kan auto reject ya jadi bukan berarti Anda HK besok ya risikonya tinggi cuman secara statistik menariknya juga kita silent trader akademi sering bahas IPO sih ya saya juga suka menganalisa dan suka ikut IPO juga nah secara statistik emiten di sektor perkapalan yang listing outlooknya semua bagus nah cuman bagusnya dibagi jadi dua nih pertama bagus langsung naik-naik-naik atau bagus yang kedua setelah IPO mungkin saya terus dulu seminggu minggu kedua baru perlahan naik tapi biasanya outlooknya rata-rata bagus kalau yang memang sektor perkapalan gitu nah itu sih ya itu secara statistik ya bukan berarti next IPO akan bagus cuman kita di pasar modal kan harus bicara data nah secara statistik probabilita emiten di sektor perkapalan biasanya bagus-bagus cuman bagusnya dua tuh kadang dia gak naik dulu pas hari pertama lifting site-west dulu naik bentar turun habis itu site-west baru minggu kedua dia perlahan naik HATM kan gak langsung naik ya kalau anda cek ya dia sempat ya mondar-mandir dulu hari ke-4 ke-5 baru digas kayak apalagi ada ASHA dulu ada BSML itu emiten-emiten perkapalan yang gak langsung tapi after itu digorengnya bisa lebih tinggi daripada emiten IPO yang listing pertama oke mungkin udah banyaknya tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari om sendiri ada yang apa ya closing statement mungkin om karena udah tanya ya ini temen-temen bertanya berarti kan memang niat dan semangatnya masih masih menggebu-gebu ya dan itu yang harus temen-temen pertahanin tuh ya dan tentunya kayak tadi sih sebenarnya pesan-pesannya gak jauh beda trial error pelajari kesalahan gak apa-apa di masa awal itu kita memang harus banyak coba coba A coba B coba C sampai kita menemukan satu kombinasi yang kita rasa pas nah kita akan konsisten disana dan ya ingat asal anda konsisten one day pasti berhasil ya nah cuman yang menjadi problem adalah jangka waktu kita karena rata-rata yang saya perhatikan di atas 2 tahun baru konsisten ya baru konsisten jadi memang gak ada yang cepat bahkan kalau saya kenal banyak beberapa trader ada yang dari tahun 1999 pun sampai sekarang masih kadang suka nanya konsultasi sama saya wah saya bilang ini senior ini senior saya ibu ibaratnya kan saya mungkin dulu masih masih FD dia udah kenal saham tapi ya mohon maaf yang mungkin passion dia bukan di saham ya kalah dengan kita mungkin udah belajar lebih singkat gitu jadi intinya konsisten dan belajar terus dan belajar bisa dimana aja ya bisa temen-temen kan undang dari sekuritas ipod sering ada webinar misalnya dari webinar ini dengan saya atau mungkin dengan influencer lain gitu jadi jangan pernah berhenti belajar dan mencari tahu gitu ya itulah cukup lah dari saya terima kasih